Apakah saat ini kalian lagi pengen cari CCTV untuk dipasang di rumah? Nah, mungkin benda kecil ini bisa membantu. Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget. Bersama saya, Randy, tentunya. Sebelum saya lanjut, saya mau ingatkan kembali ke kalian. Kalau di channel ini, saya biasanya nggak terlalu bahas ya spesifikasi dari barang-barang yang saya review. Saya itu lebih membahas untuk penggunaannya aja sehari-hari. So, buat kalian yang mungkin kesini cuma buat ngeliatin spek doang, saya sarankan untuk tutup aja video ini dan googling aja, karena itu akan menghemat waktu kalian. Oke, ini adalah sebuah produk CCTV pintar dari brand Avaro, salah satu sub-brandnya Advan Indonesia. Buat yang belum tahu kenapa barang seperti ini disebut dengan smart CCTV, karena kamera CCTV ini bisa terhubung ke internet dan banyak fungsinya yang bisa kita kendalikan lewat smartphone. Untuk menghubungkan dan mengaktifkan kamera ini ke handphone cukup mudah ya. Kalian bisa download aja aplikasi Avaro di Play Store ataupun App Store. Terus, nyalain kamera ini pakai kabel adapternya, add kamera ini di aplikasi, terus ikutin deh langkah-langkahnya. Oh iya, enaknya di aplikasi Avaro itu nggak cuma buat smart CCTV aja ya, kita bisa kendalikan semua perangkat pintar dari Avaro seperti smart lamp kece ini atau smart vacuum cleaner yang pernah saya review. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya nggak pakai aplikasi Avaro ini ya, saya pakai aplikasi yang bernama Tuya, karena di kosan saya itu pakai beberapa perangkat smart home yang memang berasal dari beberapa brand yang berbeda. Dan kalau saya lihat, beberapa brand smart home yang ada di toko online yang di Indonesia, itu mereka support aplikasi Tuya ini. Jadi saya berpikir untuk pakai aja satu aplikasi yang bisa memuat banyak brand. Toh, menurut saya untuk fiturnya sama aja sih, nggak ada bedanya. So, di aplikasi Avaro atau Tuya ini, kita bisa akses banyak hal nih. Misalkan, kita bisa aktifkan night mode, semacam night vision gitu. Jadi, kameranya bisa tetap merekam dalam kondisi gelap sekalipun. Ada juga motion tracker, jadi kamera ini bisa muter ngikutin geraknya subjek. Ada juga motion detector, di mana setiap ada gerakan baru, kayak orang baru masuk ruangan gitu, dia akan bisa mendeteksi dan ngasih kita pesan melalui aplikasi. Atau nih, kalau kita lagi nggak mau kamera ini merekam pas kita lagi di kamar, kita bisa aktifkan private mode, dan kamera ini akan tutup mata dengan segala kegiatan kita di kamar. Kamera mungil ini juga mendukung speaker dan microphone di dalamnya, jadi kita bisa melakukan audio dua arah dengan menggunakan CCTV ini. Misalkan nih, ada orang asing masuk ke ruangan kita, kita bisa menggunakan aplikasi Avaro atau Tuya tadi, untuk ngomong dengan orang yang ada di ruangan kita, padahal kita lagi ada di luar sana. Jadi cukup lengkap ya untuk fiturnya, jadi kita bisa mergokin orang misalnya. Nah, sebenarnya kamera ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080p di 15 fps, tapi saya lebih suka untuk menggunakan resolusi SD atau standard definition di 480p 15 fps untuk menghemat storage microSD yang terpasang di sini. Sebenarnya ada cara lain sih untuk menghemat storage kita, yaitu dengan memilih metode perekaman yang ada di kamera ini. Ada dua mode ya untuk perekamannya, yaitu yang pertama adalah Full Recording, di mana kita akan merekam selama 24 jam, dan yang kedua adalah Event Recording. Jadi kamera ini hanya akan merekam di event-event tertentu saja. Jadi kalau misalkan kita lagi tidur dan nggak ada gerakan, atau mungkin kita lagi kerja di luar, kamera ini nggak akan merekam, dan itu akan menghemat sekali untuk pemakaian microSD-nya. Dengan settingan resolusi SD 480p, motion detector menyala, dan mode perekaman Event Recording, dalam seminggu rekaman yang dihasilkan sekitar 20GB dengan pengalaman saya yang jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu kerja di luar rumah. Jadi mungkin bisa memberikan kalian gambaran apakah kalian itu butuh microSD yang gede sekalian, misalkan 128GB, atau yang kecil-kecil saja. Itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. BTW Smart Cam ini mendukung microSD sampai 128GB maksimalnya. Jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian mau beli yang berapa GB. Dan sistemnya itu kalau dia sudah penuh, maka dia akan menghapus rekaman yang paling lama, supaya rekaman yang paling baru bisa masuk. Tapi buat kalian yang misalkan lebih percaya untuk rekaman CCTV-nya disimpan di internet atau di cloud, kalian bisa saja langganan ya, jadi berbayar nih fiturnya untuk berlangganan cloud-nya Avaro. Jadi rekaman kalian itu tetap aman di internet, walaupun unit CCTV-nya rusak atau microSD-nya rusak. Tapi ya itu tadi, itu layanannya berbayar, jadi nggak gratis. Sampai di sini, menurut saya Avaro Smart Cam ini sangat memuaskan ya buat saya, karena secara fiturnya lengkap dan sesuai dengan kebutuhan dan selera saya. Tapi sayangnya, kalau saya boleh analogikan, Smart Cam Avaro ini kayak stick bintang 5, tapi diantarkan oleh pramu saji yang masih pemula dan masih belum tahu apa-apa. Loh kok bisa? Ya, jadi menurut saya, produk ini adalah produk yang bagus, tapi delivery atau pengantarnya itu kurang memuaskan dan kurang profesional. Contoh, buku panduan yang disediakan itu kecil banget ukurannya. Gambar dan tulisannya pun buat saya sulit banget ya buat dilihat. Dan saya jamin, orang yang sama sekali belum pernah set up perangkat smart home akan kesulitan buat ngikutin petunjuknya. Kalau saya sih enak ya, karena saya nggak begitu gaptek dan punya beberapa gadget smart home yang udah pernah saya setting. Kalau orang lain yang baru pertama kali, buat saya sih pasti akan kebingungan ya. Kan kasihan. Terus sudah gitu, petunjuk yang disediakan itu nggak lengkap di paket penjualannya. Dari awal, saya tuh bingung gimana caranya untuk masukin microSD dan di mana tombol untuk reset. Karena di aplikasinya ada kayak gambarnya ya, oh kalau ngereset itu ada tombolnya, kalau microSD ada slotnya. Nah, terus saya nggak ngerti di mana. Dan akhirnya saya tuh ngechat ke Tokopedia-nya Avaro di official store-nya. Dan ternyata untungnya si admin Tokpad-nya itu bisa membantu dengan responsif. Jadi ternyata kita tuh harus scroll up kameranya kayak gini. Jadi kita scroll up supaya dia sampai endangak, sampai menengadah ke atas. Dan di bawahnya itu ada slot microSD dan ada tombol reset. Hal-hal kayak gini masa nggak dicatumbin sih di buku panduan atau di kardusnya? Kan aneh ya? Intinya sih, saya berharap semoga kedepannya Advan atau Avaro dalam hal ini bisa lebih memperhatikan gimana pengalaman customer. Jangan menganggap semua customer itu sudah jago dan melek teknologi. Sayang banget soalnya. Karena produknya ini udah bagus, tapi percuma kalau delivery-nya kurang niat. Kesimpulannya. Ini produk bagus ya, kalau kalian lagi butuh CCTV yang bisa dipantau dan dikendalikan dari smartphone kapanpun dan dimanapun. Ini salah satu opsi terbaik di harga sekitar 300-an ribu rupiah. Kalau misalkan kalian bingung cara setting atau pengoperasiannya seperti saya di awal, jangan ragu untuk chat admin-nya aja di official store-nya Avaro atau komen aja di video ini siapa tahu saya juga bisa bantu jawab. Oke mungkin segitu aja ya cerita saya kali ini dengan smartcam dari Avaro ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!